record ok roll what's up dude ketemu lagi sama aku ada sulistio senang sekali kita bisa berjumpa lagi udah lama banget nih aku gak bikin video tutorial pada video tutorial kali ini aku mau ngasih tutorial lagu dari Risky Fabian judulnya cuat karena ini banyak banget nih yang komen di DM maupun di komen Instagram minta tutorial Tokopedia nah pada tutorial kali ini chord nya versi asli ya pokoknya hampir mirip lah sama kayak lagu asli untuk itu langsung saja kita mulai ke tutorialnya let's go ya oke mari kita mulai tutorialnya jadi pada video tutorial kali ini aku mau ngasih tutorial chord versi asli ya jadi sama kayak lagu aslinya nada dasar lagu aslinya itu dari A sekarang kita mulai dulu dari bagian verse nya verse nya itu seperti ini eh tapi sebelum ke bagian verse itu addition seperti ini ya di awal itu ya kayak gitu kan ini aku kasih tau dulu jadi dari fret 5 senar 2 dan senar 4 fret 2 jadi main oktav ini kan adanya sama ya dimainin secara bersamaan terus naik satu ini fret 5 ya kita patokannya kesini fret 5 terus ke fret 7 oke berarti yang senar 4 naik ke fret 4 ya habis itu ke turun ke senar 1 fret 5 senar 3 fret 2 oke terus naik 1 dari fret 5 ke 7 ini dari fret 2 ke 4 terus di slide naik 1 kayak gitu paham ya kayak gitu doang sangat simpel kayak gitu itu di bagian sebelum apa namanya bagian verse sekarang aku coba nyanyiin dulu bagian verse nya lirik dan chord nya kalian klik aja link di deskripsi ya gampang nah kita beda dulu ya chord nya itu dari B minor 7 bentuknya seperti ini ya disini boleh disini boleh bebas ya terserah mau pakai yang mana B minor 7 terus ke E9 bentuknya seperti ini habis dari E9 ke A mayor 7 terus ke V7 F-Crest 7 ya nah kayak gini cuma ini bentuknya aku singkat jadi yang aku tekan itu yang aku yang aku petik cuma yang aku tekan aja nah kayak gitu oke terus cara petikannya simpel banget kayak gini aja jadi bass terus 2 eh sorry bass 4 3 2 slap nah kayak gitu sangat simpel ya terus ke E9 A mayor 7 F-Crest 7 kayak gitu ya cuma gitu doang petikannya tapi ini aku juga mau ngasih petikan yang ada ghost note nya kayak gini contohnya gantangku besar dengan sikapmu dia selalu bertanya mana perhatian ku mungkin kau tak pernah merasakan apa yang aku lakukan di setiap penurbananku nah kayak gitu contohnya seperti itu jadi tuh kayak petikannya tuh lebih padet ya lebih rapet gitu loh caranya kayak gini jadi sama kayak tadi cuma kita kasih ghost note aja nah kayak gitu ulangi pelan-pelan ya nah kayak gitu jadi dipetik cuma gak dibunyiin nah kayak gitu ini dua tiga empat dipetik bareng kayak gitu ya paham ya nah itu ada dua cara ya petikannya terserah kalian mau pilih yang mana bebas ya seenaknya aja pilih yang biasa aja juga boleh pakai yang ada ghost note juga mohon gue silahkan sekarang kita lanjut ke bagian pre-chorusnya ya pre-chorusnya chordnya seperti ini selalu jadi selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat tapi kau tak melihatnya mana ada aku cuek nah itu kan abis itu ke raf ya kita bedah dulu di bagian pre-chorusnya pre-chorusnya itu chordnya dari D mayor 7 selalu jadi yang kau mau D mayor 7 menjaga di setiap C kres minor 7 tapi kau B minor 7 tak melihatnya E 9 abis itu dikasih isian yang kayak di sebelum verse tadi ya alas alas kayak gitu jadi isian seperti ini tuh dipakai untuk jembatan menuju ke bagian selanjutnya gitu paham ya jadi tak melihatnya mana ada aku cuek ini chordnya sama kayak bagian verse tak mikirin kamu tiap hari diriku selalu memikirkan kamu bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku semua perjuangan ku tertuju padamu kayak gitu paham ya nah itu bagian refnya nah habis bagian ref itu ada isian seperti ini kayak gitu kan nah itu caranya ini sama ya sama kayak yang di awal tadi terus disambung kesini nah ini yang dipetik di senar 1 2 3 fret 10 terus di hammer on senar 1 nya ya ke fret 12 terus dikembalin ke fret 10 lagi terus turun ke fret 7 kayak gitu caranya sama terus bentuknya kayak gini 12 10 11 oke terus 9 senar 1 2 3 terus 7 paham ya aku ulangi pelan-pelan kayak gitu kalau disambungin dari ref ke bagian ini seperti ini tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu kayak gitu ya nah habis ini itu kembali lagi ke bagian verse itu kalian ulang sendiri aja terus pre-chorus juga sama ya kalian ulang sendiri aja karena chord nya ya sama aja habis itu ke ref juga sama itu kalian ulang sendiri juga terus habis itu lanjut ke bagian bridge nya aja bridge nya coba aku nyanyi ini ya mungkin kau tak berasa yang telah ku perlihatkan rasa ingin ku milikimu janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main dengerkanlah nah itu chord bagian apa namanya bagian bridge ya chord nya ya sama aja sama kayak di bagian verse dan bagian ref habis itu kan kembali lagi ke bagian ref ya ref end ya itu sama juga ya kalian ulang-ulang sendiri aja itu cuma ref nya pengulangan aja ya sama persis chord nya sampai selesai kalian ulang sendiri aja ya mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode selanjutnya dadah